Para penyandang Tuna Netra yang saat ini berada di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Wiataguna Kota Bandung harus terusir dari tempatnya. Hal tersebut seiring perubahan status Wiataguna menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu yang bersandar internasional. Puluhan penyandang Tuna Netra yang berada di Balai Rehabilitasi Sensorik Netra Wiataguna di Jalan Pajajaran Kota Bandung selasa malam dipastikan terusir dari tempatnya. Di atas tanah milik Kementerian Sosial, rencananya akan dibangun Balai Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terpadu berstandar internasional. Akibatnya para mahasiswa Tuna Netra di Bandung yang tinggal di Wiataguna terusir secara paksa dan hingga saat ini terlantar di trotoar depan gedung Wiataguna Jalan Pajajaran Kota Bandung. Salah seorang mahasiswa Tuna Netra yang tinggal di Asrama Wiataguna mengatakan perjuangan dari para mahasiswa Tuna Netra sudah dimulai dari Januari 2019 tapi dengan jangka waktu panjang tersebut bukannya mendapatkan solusi terbaik namun diusir secara paksa oleh pihak Balai. Karena kecewa telah diusir secara paksa tersebut puluhan mahasiswa disabilitas Wiataguna lebih memilih tidur di atas trotoar depan gedung Wiataguna. Perjuangan teman-teman ini sudah dimulai dari tahun kemarin, dari Januari 2019 tapi dengan jangka waktu yang sepanjang itu mereka bukan malah mendapat solusi terbaik malah diusir paksa ya sampai tanggal 14 Januari kemarin itu di siang hari barang-barangnya dikeluarkan dengan paksa. Lalu mereka mengekspresikan kekecewaan dan protes terhadap penelantaran ini akhirnya mereka memilih tidur di trotoar. Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung sangat menyayangkan atas kejadian tersebut. Pihaknya akan menampung suara dari para mahasiswa serta akan mencari solusi bersama instansi terkait. Atas kejadian tersebut para mahasiswa berharap agar mendapatkan solusi yang terbaik dan pemerintah segera turun tangan dalam menangani permasalahan tersebut. Yuwana Kurniawan, Bandung TV